Hari ini saya akan mempersentasikan dengan judul Product Packaging dengan Adobe Illustrator. Jadi mungkin lebih hands-on ke Adobe Illustrator-nya kali ya. Karena kalau desain itu lebih baik langsung mencoba dibandingkan banyak teori. Jadi apa aja sih yang harus diperhatikan dalam pembuatan packaging produk? Pertama adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, kita nih mau medianya apa? Media packagingnya, apakah box, apakah botol, apakah materinya itu berupa kertas atau plastik, atau misalkan mau ning pouch, dan sebagainya. Untuk yang kedua adalah pola. Jadi setiap packaging produk itu, misalkan sebuah box aja itu mempunyai sebuah pola. Seperti membuat baju, baju itu kan harus ada polanya. Nah kalau misalnya sebuah box itu kan pasti ada pola. Kalau di breakdown gitu kan pasti ada polanya kan. Nah kita harus mengetahui pola tersebut juga. Dan yang ketiga adalah ukurannya. Nggak mungkin kita asal-asalan dalam membuat, dalam mendesain dalam ukuran yang semau kita aja. Karena nanti kalau kita dicetak, itu akan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Atau mungkin, misalkan kalau medianya layoutnya udah ada, kalau ukurannya salah, kita bisa salah cetak. Bisa kekecilan, kebesaran. Dan yang keempat adalah konsep desain. Konsep desain ini lebih ke mendesainnya. Seperti apa konsep yang kita inginkan. Dan kita harus siapkan tulisannya juga. Misalkan kalau di dalam suatu produk kan kayak komposisi, para penggunaan, mungkin nomor kontaknya, dan sebagainya. Yang keenam adalah mocap. Jadi, mocap ini digunakan untuk, pertama, untuk mengenalkan terlebih dahulu ke customer. Kalau misalkan customer itu ingin melihat lebih dahulu produk kita ketika produk kita itu belum jadi, misalkan. Atau misalkan kita mau kasih lihat mocap kita kepada percetakan yang akan mencetak packaging produk kita. Yang ketujuh adalah cetak atau percetakannya. Kita harus tahu dulu, maksudnya, kita mau cetak di bahan seperti apa, dan layoutnya seperti apa, apakah sudah disediakan oleh percetakan atau belum. Ini contoh media yang tadi saya sebutkan. Ini ada, misalkan, kotak atau standing pouch, atau label botol, atau mungkin kotak pizza, atau sticker. Dan ini yang terakhir beli-beli itu standing pouch juga ya. Ada lagi, misalkan, cup, plastik cup, seperti yang minuman-minuman keinginian, bisa berupa tube, atau paper bag. Nah, pola, ini maksud saya dari pola adalah packaging produk yang kita break down, itu pasti akan menjadi sebuah pola. Nah, pola-pola seperti ini sebenarnya, kita itu nggak harus begitu mendalami ini, karena banyak layout yang udah disediakan oleh percetakan. Dan mungkin terkadang kita hanya memberikan desainan kita tuh, memberikan desain kita aja ke mereka. Jadi, mereka yang akan pemasukan desain itu ke dalam polanya. Jadi, disini ada beberapa pelayan, misalkan ini yang di atas itu pola dari box untuk noodles, gitu. Atau rice box, yang kedua itu untuk mungkin penilan, dan sebagainya. Kalau yang ketiga itu kayak ini suatu pola untuk membuat packaging dari display, misalkan, kosmetik dan lipstick. Dan yang kedua adalah box biasa ya, yang sering kita lihat di bawah. Dan yang ketiga itu dessert box juga kayaknya, tapi nanti saya pakai untuk produk lain. Jadi, yang pertama adalah yang paling mudah dalam packaging produk atau kit sering kita lihat, itu ya. Kita sering lihat di UMKM itu, yang mudah, paling mudah itu adalah label sticker. Nah, disini label sticker ini bisa untuk macam-macam ya, bisa. Untuk plastik lunchbox, atau lunchbox yang bukan plastik, atau snack box, atau mungkin di botol. Seperti yang ini, yang apple juice, cuman dia mendukungnya bulan. Ada juga yang seperti itu. Nah, kita langsung mulai aja nih, buat contoh yang pentingnya ya. Jadi, apa aja yang harus disiapkan? Pertama-tama adalah, kita buat dulu. Kita buat, misalkan, ukuran lingkarannya itu 10 cm. 10 cm x 10 cm. Kita buat disini kan. 10 cm dengan 10 cm. Kita buat disini. Setelah itu, kita akan menyiapkan, yang kita perlu siapkan adalah logo kita nih. Misalkan disini adalah packaging untuk kimchi. Nah, makin kimchinya mungkin logonya kimchi lovers, misalkan. Kita siapkan dulu logonya. Tetapi, kalau misalnya teman-teman, Bapak-Ibu belum mempunyai logo, atau sulit untuk mendapatkan desain-desain, atau tidak bisa membuat desain seperti yang sulit untuk membuatnya, kita bisa menggunakan free resource. Jadi, banyak di website. Kalau saya, semua disini memakai ilustrasi dari FreePick. Jadi, pertama kita download dulu. Kita download terlebih dahulu. FreePick. FreePick.com ya. Misalkan, logo untuk makanan. Berarti, logo food. Di sini, Bapak-Ibu bisa mendownload. Bisa mendownload ini. Jadi, di FreePick itu ada yang premium dan ada yang gratisan. Nah, untuk gratisan itu biasanya mereka harus mencantumkan atribut. Tapi, kalau untuk premium, tidak usah. Tapi, kalau misalnya Bapak-Ibu tidak ingin ribet untuk memasang atribut dan sebagainya, lebih baik buat sendiri. Nah, nanti di workshop yang berikutnya, kita akan mengadakan cara membuat logo. Jadi, untuk hari ini saya akan pakai resource-resource yang dapat mudah ditemukan di website aja ya. Berarti saya sudah menyiapkan di sini. Yang saya siapkan adalah, saya telah mendownload logo. Logo dari FreePick, Fresh Entity. Terus, background berupa makanan. Di sini makanannya kimchi. Dan tray makanannya itu plastik lunchbox. Pertama-tama adalah, kita akan membuat seperti logo ini. Kita ingin buat, misalkan, tadi kan bulat. Jadi, hari ini saya akan membuatnya kotor. Ini ukuran ini 10 x 10 cm. Jadi, untuk mempermudah dalam mencetak nanti lebih baik dari awalnya itu, sudah berukuran 10 x 10 cm. Misalkan kayak gitu. Tadi saya buat bulat, jadi hari ini saya akan buat. Kita feel. Ini warnanya jauh. Bersini, nggak begitu ngeri. Pertama adalah, kita buat background-nya terlebih dahulu. Kita copy aja ya. Copy gambar ya. Misalkan tadi, ini jadi 10 ya. Ini seukuran dari yang kotak hijaunya aja. Ini, kita taruh di belakang ya. Kita klik dua ini. Yang pertama, gambar belakang dan gambar di depannya. Klik kanan. Dan make clipping mask. Jadi, dia akan membuat masking dari gambar di depannya kotak yang tadi. Terus, kita akan memasukkan logo. Ini saya kopas aja ya, biar cepat. Sebenarnya, kalau misalnya memasukkan logo itu dari file, kita open. Terus, kita cari tempat kita download dari pre-pd. Kita mau buat ini, gitu ya. Ini untuk logonya. Kan, kayak gini. Tapi kan ini tulisannya fresh and tasty ya. Tadi, kita maunya tulisannya adalah kinci lover. Nah, kalau seperti ini, kita dapat dari tempat yang website, gitu ya. Kita bisa edit-edit ini. Tapi ini masih ke group. Caranya adalah kita klik un, kita ungroup. Ini akan berpisah. Tidak akan menjadi satu group. Kalau kita lihat, bisa kita gisah. Jadi, kita hapus yang di sini. Kita buat tulisan baru di sini. Nukim cilok. Nukim cilok. Kita bisa ubah karakter dari tulisannya di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan, kita misalkan pakai fondate. Terus, ukuran font-nya kita perbesar. Kita atur sesuai gambarnya aja. Ini perkecil lagi. Jadi, memperkecil teks itu bisa dari tulis sebelah kanan yang di sini. Font size-nya atau kita bisa drag di ujung kotaknya. Yang gini. Kita ubah dulu ya. Klik di sini. Kita block. C-T-R-L-A. Ubah warnanya. Misalkan putih. Kita buat dua misalnya. Copy lagi. Ini. Kita ubah yang ini menjadi warna hijau. Nah, ini sudah jadi label stiker yang di UMKM. Misalkan Bapak-Ibu ingin menambahkan nomor telepon. Nomor telepon. Nomor 12, 22, 23, dan sebagainya. Kita perkecil. Kita taruh di sini. Nah, ini sudah jadi. Ini merupakan packaging produk yang simple. Setelah itu, kita group. Yang kedua adalah dari sini. Cara download-nya gimana? Pertama file, export. Export as. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Kita taruh di label. Dalam download save-an kita tadi. Tapi kalau misalnya kita use artboard, hanya di dalam artboard saja yang akan di save. Kita export. Oke. Nah, untuk buat mockup-nya gimana? Kita sudah menyiapkan plastik cup. Plastik cup di sini. Ini, ini aja di sini. Plastik cup pun bisa di download di resource-resource yang ada di website. Resource gratis. Ini contohnya. Dari, bisa dari sini. Kita ambil. Ini. Ini. Ini sudah jadi satu produk. Jadi, gimana cara mencetak? Dalam mencetak ini, kita pun bisa sendiri. Misalkan kita nggak harus ke produk. Karena ini hanya label sticker. Nah, gimana caranya mencetaknya? Kita bisa klik self, new. Misalkan printer kita kan cetaknya A4. Terus, apabila kalian ingin mencetak banyak, kan bisa sekaligus ya. Kita open aja. Pilih yang PNG, hasil save-an sebelumnya. Format PNG-nya. Ini akan udah menjadi ukuran 10x10. Ini kita bisa. Anggaplah ini kertas sticker ya. Kita copy paste. Ceter LC. Kan di sini bisa jadi 3. Kita atur aja. Biar pas. Nah. Dari sini kita save lagi. Save. Kita export as. Misalkan label, tapi kita ubah aja jadi PNG. JPEG. Use artwork and export. Hasil save-an kita tadi, JPEG yang tadi ini, kita bisa langsung print di printer kita. Tetapi, karena ini kita mau sticker ya, Jadi, kertasnya itu berupa kertas sticker. Jadi, bukan kertas putih biasa. Tetapi, kita harus cari tahu juga, maksudnya printer kita itu sanggup atau tidak mencetak dalam sticker tersebut. Biasanya dia di kertas sticker tersebut ada compactable-nya dengan printer apa, dan biasanya itu ada drum-nya. printer itu kan nggak bisa, kadang printer biasa itu kan nggak bisa yang terlalu tebal ya. Jadi, lebih baik itu mencarinya yang tipis. Dan kadang kalau dalam mencetak dalam sticker ya, sticker itu ada yang background-nya putih, dan ada yang sticker kertasnya transparan. Jadi, kalau untuk yang misalkan seperti ini, yang bulat, untuk gampang, misalkan cutting-nya sendiri ya, kalau untuk meng-cutting-nya sendiri lebih baik, sticker-nya itu yang cetaknya di transparan. Sticker transparan. Kalau misalkan kita pergi ke percetakan, misalkan seperti itu ya, percetakan itu pasti ada yang namanya, mereka punya laser cutting, jadi gampang kalau membuat. jadi kita udah buat seperti ya, ini tadi sudah lewat. Akan dicetak. Ini mencetak sendiri ya, kertas sticker, tapi kita harus cek dulu, printer-nya compatible apa tidak, dan kita harus cek juga gram dari kertas sticker tersebut, apakah mau yang transparan dan apakah mau yang ada background-nya putih. yang berikutnya adalah, ini cara mencetaknya ya, untuk sekaligus banyak. Nah, mockup inilah biasanya yang, seperti prototype kita aja, ngasih tahu ke, apa, ke percetakan, saya maunya seperti ini. Nah, makanya kita harus sediakan mockup. Ini, ini baru yang, yang mudah ya, yang sering kita jumpa di, produk-produk UMKM. Sebenarnya dengan Adobe Illustrator, nggak harus dengan Adobe Illustrator ya, aplikasi-aplikasi di handphone pun, sudah banyak, bisa digunakan untuk membuat label. Kita buka berikutnya aja ya, yang kedua adalah produk packaging untuk lid sealer cup dan plastik cup. Nah, kalau untuk ini, kita nggak mungkin ya mencetak ini sendiri. Kalau yang tadi masih bisa kita cetak sendiri, tapi kalau untuk ini, sulit ya. Jadi, kita butuh jasa dari percetakan. Nah, biasanya kalau seperti ini, mereka sudah menyediakan layout. Menyediakan layout untuk plastik cup-nya, dan kalau untuk lid sealer cup-nya, biasanya mereka hanya minta desainnya aja. Kita coba aja langsung buat ya, untuk desain. Ini kita anggap, kita langsung buat aja bentuknya bulat untuk mempermudah percetakannya untuk mencetak percetakan. Kita mulai aja ya. Jadi, kita buat lagi. Ini kita hapus ya. Kita new file, new. Terus, kita buat 10x10 aja ya. 10x10 cm. Rate. Kita buat bulatannya terlebih dahulu ya. Kita klik kanan di sini. Ada yang namanya ellipse tool. Kita drag. Kita drag sambil menahan shift ya. Kita matikan. Kita fill dengan warna yang kita inginkan. Misalkan di sini saya mau warna. Nah, untuk untuk gambar ini bagaimana? Nah, untuk gambar kita ambil aja dari website yang tadi saya contohnya Freepik. Sebenarnya ada selain Freepik. Kalau mau cari yang gratisannya. Contohnya misalkan tadi semuanya saya ambil dari Freepik. Untuk ini kita bisa file, open, Jadi saya taruh di saya taruh di karena saya lupa taruhnya karena banyak yang kita buka adalah format fs-nya. Atau kita bisa, biasanya ada dua. Satu lagi adalah .ai-nya. Kalau jpeg, kita nggak akan bisa ngedit di ilustrator-nya. Jadi, lebih baik kita buka format yang fs-nya atau buka format yang .ai-nya. Nah, di sini biasanya kan seperti ini. Nah, cara ngedit gambarnya itu gimana? Kalau kita drag, yang kita butuhkan adalah ini, yang sebelah kanan ini. Tapi ada background putih-nya. Kita nggak mau ada background putih-nya. Jadi, kita klik. Ini masih jadi satu kesatuan ya. Kita klik kanan. Kita ungroup. Kita drag lagi. Ya, udah berpisah ya. Yang kita mau hapus, yang putih-nya. Jadi, klik yang putih-nya. Kita delete di tombol. Kita drag lagi gambarnya untuk menjadi satu kesatuan lagi. Kita group. Jadi, pas kita klik, dia akan mengikuti. Nah, kalau untuk berpindah dari satu canvas ke canvas lainnya, kita copy aja. Bisa di drag. Di drag and drop. Tapi, saya mau pakai yang copy paste aja. Ini kita copy paste. ukurannya kita kecil ini. Oke. Sudah jadi kita tambahkan nama brand kita. Misalkan tadi mau buat tokonya healthy juice sehat. Tapi bahasa Inggris. Healthy juice. Kita ctrl A. Kita pilih, misalkan ini, komika, misalkan font. Kita pebesar di font size. Dan paragrafnya kita align center. Sudah jadi untuk desain dari sealer lid cup. Sudah jadi sealer lid cup-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk plastik cup-nya? Untuk plastik cup, di flipik juga udah banyak ya. Medianya, misalnya layout dan gambar-gambar dari media. Maksudnya kayak plastik atau box-box itu tuh banyak. Jadi kita bisa tinggal ambil aja. Seperti ini. Kita buka lagi ya file new. Kita buat contohnya 40x40 cm ya. Ini untuk mockup dari plastik cup-nya. Kita file open. Ini kita download di cup-nya. Kita buka yang EPS-nya lagi ya. Bukan. Dia akan buka di new tab. Nah, untuk cup yang ada sealer-nya, itu yang sebelah kanan atas ini kan. Kalau ini kan tutup cup-nya itu bukan yang sealer. Jadi contohnya yang ini, kita copy aja. Ini pindahkan ke kanvas kita. Cepet besar. Diklik dan di drag. Nah, untuk tadi tulisannya bisa kita copy-paste. Ini kita tutup-tutup ya. Kita copy-paste dari sini. Ini. Contohnya ini logo kita. Nah, tetapi ini plain banget. Kita pengen ada pattern-nya. Nah, sebelumnya saya sudah download ya pattern. Kita pakai misalkan input. Nih, di sini kan ada dua format. Ada .ai, ada .ips. Kita buka yang, seserah sih bisa dua-duanya juga. Bisa. Bukan ya, test aja. Seperti new. Nah, ini misalkan kita mau jadikan pattern kita. Nah, kita hapus dulu background-nya. Karena kalau nggak dihapus background-nya, background-nya akan muncul. Contohnya lah seperti ini. Seperti ini. Kita nggak mau ada background putihnya di cup kita. Jadi kalau seperti ini, kita group. Ini belakangnya transparan. Kita copy ya. Sini. Tapi, ininya nggak nempel ke plastik cup-nya. Gimana caranya kita menempelkan gambarnya? Biasanya, kita bisa pakai clipping mask. Tetapi, kalau misalkan dia terlalu rumit seperti ini, faktornya, biasanya nggak akan mau. Contohnya gini. Ini. Klik double sama yang di depannya. Kita klik kanan. Nggak akan muncul clipping mask-nya. Jadi, gimana caranya? Untuk agar ini menempel ke plastik cup-nya. Jadi, kita bisa melakukan cara lainnya alternatif. yaitu dengan menggunakan pen tool. Dengan pen tool, kita buat seperti apa? Seperti shape. Mengikuti shape dia. Kita ikuti aja shape-nya ya. Yang cepat aja. ini hanya sebagai frame-nya dari si pattern-nya. Jadi, kita klik. Klik gambarnya. Dan klik shape dari yang kita buat dari pen tool-nya. Klik kanan. Akan muncul make clipping mask. Karena kalau shape-nya itu terlalu rumit, itu make clipping mask-nya itu nggak akan muncul. Nah. Kan terlihat seperti menempel. Nah, ini kita menci-ci ya. Misalkan kayak gini. Health-nya itu nggak kelihatan di sini. Karena dia ada di belakang. bagaimana caranya kita memindahkan tulisannya ke depan. Dengan cara kita klik kanan, arrange, dan bring to front. Maka akan muncul di depan. Memang di sini tidak terlihat ya tulisannya. Karena apelis. Tetapi kalau misalnya, cup ini sudah diisi dengan minuman, tulisan healthy juice-nya akan terlihat. Nah, kita sudah buat sekitar tiga ya berarti ya. Packaging pertama adalah label sticker. Kita sudah buat cup lid, cup lid stiller. Yang ketiga adalah kita telah membuat plastic cup. Seperti ini. Dan akan tetapi biasanya, kalau misalnya plastic cup, kita nggak harus buat seperti yang saya buat ya. Maksudnya, buat kayak gini. Karena biasanya kan dikasih layout. Nah, waktu itu saya pernah membuat produk untuk namanya brandnya Candus ya. Jadi, dalam membuat plastic cup itu, nggak ribet. Jadi, dari percetakannya sudah diberikan layout. Layout itu hanya satu garis seperti ini. Jadi, kita akan mengisi kotakan tersebut. Akan sehingga nanti dia akan mencetak langsung gitu. Jadi, untuk mock-up seperti ini, hanya digunakan untuk misalkan untuk promosi, untuk memberikan contoh kepada percetakan, seperti itu. Jadi, kalau misalnya untuk nggak ribet dalam, gimana ya caranya untuk agar masuk ke layoutnya gitu. Sebenarnya itu sudah disediakan oleh percetakan pastinya. Oke. Nah, untuk next adalah, misalkan gini, saya punya produk masker ya. Ini lagi, kalau kita lihat di sosial media, ini lagi ngetrend ya, masker itu lagi dibutuhkan banget. Dan sehingga banyak yang beralih, berbisnis untuk membuat masker yang lucu-lucu. Contohnya seperti ini. Nah, saya kira untuk packagingnya, teman-teman atau Bapak Ibu ingin seperti apa? Misalkan kalau saya, packagingnya, saya maunya seperti ini. Jadi, di dalam kotakan, dia di luarnya itu, baru label ya, labelnya ini yang slider, jadinya kotakannya. Nah, pertama-tama adalah, kita bisa, sebenarnya kita bisa, ini saya contoh aja, misalkan kita produksi massal gitu. Produksi massal, produksi yang banyak banget, sehingga produksinya murah. Nah, biasanya kalau misalkan kita produksinya banyak, apa sih, namanya produk-produk, bentuk produk yang packagingnya aneh-aneh tuh, biasanya, diperbolehkan kalau banyak. Tapi kalau misalnya, kita inginnya seperti ini, seperti itu, hanya dalam jumlah yang sedikit, biasanya tidak bisa, cetakan itu. Nah, kita misalkan punya layout seperti ini ya. Kita ubah dulu background-nya, warna background-nya. Nah, langsung coba aja ya. Klik, file, kita open, download, dan kita punya di sini. ini saya ambil dari free pick juga ya. Nah, ini contoh layout yang saya inginkan. Di sini, kita mau ubah. Kita klik kanan, kita ungroup, kita hapus dulu semua logo-logonya. Kita klik kanan, ungroup, hapus lagi. Kita klik kanan, kita ungroup, kita hapus. Nah, ini gambar ketika di breakdown-nya. Dan ini adalah cover box-nya, yang menjadi, yang warna coklat ini. Ini cover box-nya, yang ini hard paper-nya, sleeve box-nya. Yang kita desain-desain adalah cover box-nya. Nah, misalkan adalah kita mau ubah background-nya. Kita klik saja di box-nya, warnanya. Kita klik fill. Misalkan, sekarang kita mau warna apa? Hijau. Hijau muda. Ini juga kita ubah. Umbah dulu ya. Ini bisa kita shift ya, kalau misalnya mau sekaligus banyak. Kita bisa pakai ini ya, namanya eyedropper tool, untuk ngambil warna dari tempat lain. Nah, kita bisa lihat di sini, warna kuningnya terlalunya tuh ya, jadi kita ganti aja, kita gelap. Biar terlihat dimensinya. Ini tuh. Kita makin ini. Dan yang bawah, kita lebih bergelapkan. background-nya udah kita ganti. Sekarang adalah kita mau buat mock-up-nya, ceritanya, maskernya ada di sini. Open dulu ya. Misalnya, desain produknya, kita udah ada ceritanya. Kita udah ada ya. produk masker kita. Oke, kita pilih aja. di masker kita, ceritanya. Taruh di dalam book sini. Hapus bagian ini. Kalau untuk mengedit-edit, lebih baik jangan png ya. Ini salah. Kita buka file aslinya. Top. Digi. Nah, ini. Copy. Paste. Kita masukkan ke dalam. Kita gak mau kelihatan ini kan gak mungkin di luar box ya. Kita hapus aja. Taruh. Kita arrange aja ini di atas. Kita klik. Kita arrange. Primpun. Yang ini kita hapus. Begini. Group. Group. Seperti dia telah masuk ke dalam kotak. ini contoh aja ya. Ini contohnya kita kasih lagi. Seperti. Nah, untuk desain cover box-nya, ini polanya adalah seperti ini. Ini yang kita desain. Pola cover box-nya. Gimana cara gak desain cover box-nya? Ini kan hanya kotak ya. Kita buat aja kotak di sini. Kita buat new. New. Ini misalkan 10 kali 10 kotak ya. Ini kita kita tutup dulu ya. Kita buka gambarnya ya. Terus. kita buka. Ini coba kita buka formatnya. Kita copy. Kita mau buat box-nya ini. Kenapa gambarnya sama dengan produk yang memudahkan ketika orang beli, mereka tahu gambar maskernya apa. Ini kita bisa kasih gelombang-gelombang biar menarik. Dengan pen tool kasih gelombang. Ini. Oke, kita hapus. Kita feel misalkan biru sekarang. Opacity-nya kita kecilin. Kita buat satu lagi gelombang di sini. Range at the back. Kita ubah misalkan warnanya pun bisa panik. Opacity-nya kita kecilin. Kita kasih. Ini kalau misalkan seperti ini ini kan kurang bagus ya. Kita klik kanan. Encore point. Biar sedikit setelah itu ini contoh box-nya kita namakan. Contohnya nama maskernya apa? Mask aja. Ini logo maskernya ceritanya. Kita buat perbesar tulisannya. Kurang besar ya. Jadi 100 nanya. Misalkan nama logonya masker kekinian. Oke. blog align center ini adalah gambar layout dari cover depannya si produk maskernya. Setelah itu kita tutup ya. Kita copy aja disini. Kita blog dulu ya. Kita klik kanan group kita copy. CTRL C CTRL V Nah. Kalau kita lihat disini di layout-nya yang akan menjadi software ya. Itu bisa ini atau yang sebelah kiri. Kita anggap aja yang sebelah kanan ya. Sama kita arrange dulu. Kita rotate mince matri kecil kecil ini bisa ganti dengan ini nah yang akan dicetak adalah ini kita kasih stroke stroke aja dulu stroke biar terlihat ya lipatannya disini nanti ketika akan dicetak cetakannya itu berupa layout yang di breakdown seperti ini gitu nah ini bisa kita buat mockupnya juga ya mockupnya disamping contohnya seperti ini jadi sebuah product packaging untuk master yang kekini jadi untuk jadi seperti ini contoh yang tadi ya hasilnya sama tuan beda background nah yang kita tampilkan adalah ini ini hasil akhir dari produk kita produk kita berupa master packagingnya itu berupa gambar maskernya dengan logo jadi hari ini kita sudah buat beberapa produk packaging untuk produk pertama adalah tadi berupa label sticker yang sering kita jumpa yang bisa kita cetak sendiri ya di rumah yang kedua adalah lid lid filler cup yang ini dan plastik kalau misalnya kalian mau teman-teman mau edit lagi misalkan ada airnya atau mungkin es batunya juga bisa dan yang ketiga adalah produk untuk packaging sebuah master mungkin hari ini itu saja yang bisa saya berikan untuk lebih detailnya dalam mendesain ilustrasinya itu bisa bapak ibu ikuti pelatihannya di berikutnya jadi kita di bisa itu ada banyak ya workshop-workshopnya enggak kita enggak kita berikan sekaligus karena waktunya akan sangat lemah jadi hari ini saya hanya overview cara paling mudah dalam membuat packaging product terutama untuk produk-produk UMK seperti mungkin itu saja yang bisa saya berikan ini terima kasih atas perhatian kan kalau misalnya kita UMKM ini bisnis baru nih baru bangun packaging itu bisa enggak sih jadi faktor bisnis kita melejit pesat bisa banget terutama kalau misalkan packagingnya itu didukung oleh produk itu sendiri misalkan seperti yang saya contohkan kan masker ya itu banyak di sosmed sekarang itu lagi melejit penjualan penjualan masker terutama masker-masker yang ilustrasinya yang lucu-lucu nah setelah saya pelajari ternyata tidak hanya produknya aja yang lucu tapi packagingnya itu dibuat sedemikian rupa jadi seperti dikasih muka seseorang misalkan bisa berimajinasi sedikit ya jadi misalkan packagingnya itu berupa kotak nah di kotak itu ada gambar muka seseorangnya kartunnya tetapi ketika dimaskernya itu packagingnya dibolongin jadi maskernya itu yang masker produknya itu yang kelihatan jadi kayak ada dimensinya gitu jadi itu tuh bisa membuat bisnis ya terutama kita harus timing juga ya kalau bisnis ya untungan kita bisa melejit jadi sebenarnya gini packaging itu misalnya gini sama seperti logo ya misalkan logo logo sebuah produk minuman terkenal gitu kan misalkan ya gak bisa disebutin lah pokoknya udah terkenal banget kita padahal produknya itu sama misalkan sama-sama cappuccino tetapi cappuccino nya si A ini ada logo brand terkenal pasti orang akan lebih memilih produk yang itu dengan harga yang bisa jadi lebih mahal dibandingkan produk eBay yang tidak terkenal atau mungkin itu sama halnya dengan packaging salah satu cara agar first impression nya itu suatu bisnis itu adalah dengan packaging karena susah untuk melawan produk-produk yang udah mempunyai brand nya itu udah besar jadi packaging itu merupakan salah satu faktor yang bisa membuat yang bisa membuat bisnis kita itu menyalip bisnis yang udah terkenal kalau misalnya bu kalau misalnya kita udah packagingnya udah bagus nih terus kadang ada beberapa konsumen yang akhirnya jenuh sama desain kita atau packaging kita nah gimana sih cara menjaga ketertarikan itu kalau misalkan jenuh itu bisa jadi bukan karena faktor packagingnya tapi karena faktor dari produk itu sendiri misalkan packagingnya udah bagus tapi produknya gak bagus orang tetap tidak akan bertahan seperti itu kan itu mungkin faktor lainnya tapi kalau untuk desain sih desain itu kan ada yang lagi ngetrendnya itu kayak apa gitu kan harus terus update di sosmed biasanya itu kayak ilustrasi itu ada banyak hal sebenarnya ada yang dua dimensi ada yang apalagi ngetrendnya tiga dimensi seperti itu dari ilustrasinya apa aja yang harus dihindari saat membuat ya mendesain packaging gitu apa aja yang harus dihindari yang dihindari adalah jangan memulai sebelum kalau berdasarkan pengalaman saya jangan memulai sebelum tahu ukuran dari apa yang akan kita desain karena ukuran itu sangat penting dan bentuk dari layout pun juga penting seperti yang faktor-faktor yang tadi saya sampaikan di site itu ada kayak layout ada ukuran nah itu tuh harus diketahui terlebih dahulu sebelum membuat packaging produknya karena apa kalau misalnya kita salah ukuran itu kita akan ya hasilnya resolusinya gak bagus gitu kan dan kalau misalkan layoutnya kita gak mengetahui misalkan cup ramen kan ada yang bulat kan tapi kalau misalnya kita desainnya terlebih dahulu kotak itu pasti kurang kurang nyambung gitu kita harus desain ulang jadi kalau menurut saya kita harus tahu dulu kita tuh mau ngedesain di media apa dan ukurannya apakah ada rules sendiri untuk desain produk ini rules yang saya pelajari dari pengalaman adalah pertama kita harus tahu layoutnya harus tahu ukurannya dan untuk dalam mendesain itu konsep desainnya itu seperti apa jangan sampai konsep kita itu miss dengan produk yang kita akan jual contohnya adalah misalkan kita gambar misalkan di packaging kita itu tentang minuman tetapi enggak ada gambar penjelasan minuman apa yang kita jual misalkan kalau kopi deh kopi itu kenapa enggak memasukkan biji kopi aja atau gambar tani seperti itu jadi konsep desainnya harus nyambung dengan produk yang akan kita jual mengapa pakai format PNG yang adalah standar web atau display bukannya yang jadi standar percetakan itu TIF benar sih balik lagi ya ke misalkan kita mau cetak di mana gitu kan kalau misalnya kita hanya untuk mencetak di tempat kita sendiri misalkan dengan printer ya pakai PNG aja atau JPEG juga ada jadi misalkan untuk label sticker ini beda ya tapi kalau untuk packaging yang benar-benar berbentuk packaging ya mungkin percetakan mintanya tadi TIF ya TIF misalkan kayak gitu atau malah mintanya adopt ilustratornya gitu jadi tapi kebanyakan sih ya percetakan itu mereka hanya minta desainan kita aja jadi ilustrator pun enggak masalah sama JPEG jadi tergantung percetakannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati